Malu-malu, ayo, 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 wih, wah, sama tuh, wah, bahaya, ekornya juga yang dibilang pulang-pulang kasar ini, aduh, bahaya, kebalik lagi dia posisinya, mager, mah, ada juga, ini masih ada, tapi yang ini yang, eh, Halo, kembali lagi bersama saya Erick, di Reformose Sakwatik Spesial Arowana Spread from Mos Ceparit, teman-teman saya ada kedatangan beberapa ikan, eh, tepatnya tiga ikan, yang lumayan lah menurut saya sih ya teman-teman, ini om sulik lagi pantau ini, katanya ada yang satu agak beda itu ya, bodinya ya. Jadi, kita ini diskusi sama Bos Erick, karena ada, biasanya kalau jumlahnya terbatas, ikan ini pasti istimewa. Ya, karena memang jujur, sokiran dari farm-nya, dapatnya juga modal, ya, lumayan lah. Barusan kita sedikit diskusi, bahkan ada sedikit perdebatan ringan, kenapa? Biasanya, satu, eh, satu indukan, itu sepasa indukan anakannya itu dipilih beberapa ekor yang spesial, dan ini menurut gue, bro, ini nggak satu indukan, satu ekor. Ya. Satu ekor, yang dua ini, ya. Jadi, barusan kita agak sedikit berdebat ya, ini karena karakter beda banget dengan yang dua ekor ini. Kalau ini, dengan ini mirip. Dan mau maaf, ini ikannya masih agak mager, karena memang masih baru, masih adaptasi. Dan ini, kita debatnya bukan masalah di kualitas, bukan. Karena ada perbedaan karakter ikan, karakter calon warna. Bibirnya oke, ini merah banget. Ekor, selat merahnya, ini nanti dua, tiga hari akan beda, bro. Akan lebih maksimal merahnya, ini masih adaptasi, lah. Karena ikan ini baru datang kurang lebih tiga atau empat kali, lah. Dan ini barusan yang gue debatin, apa? Jadi, Biasa Erick bilang, ini bakal calon sumo, bos. Karena nyendoknya luar biasa, tembolnya udah terlihat, dan ikannya ngotak. Bos Erick bilang, SSB. Gue tuh agak sensitif dengan kata SSB. Kenapa, bro? Patokannya akan sulit. Yang masuk karakter SSB itu yang seperti apa? Kan short body, bodinya berarti kan semi short body. Soalnya gini, bro. Di ikan ini, karena sekarang nih sepertinya kualitas ikannya, sudah lebih bagus. Warna, ketebalan, masalah close-nya. Jadi, seolah-olah semi, padahal enggak. Kalau menurut gue, ini adalah ikan yang istimewa. Ya. Oke lah. Boleh silahkan, mohon maaf kalau ada salah pendapat. Karena basa pasar, ya pada akhirnya kan dari kita. Ya kan? Bagaimana dulu ada silver, terus sekarang adanya red silver. Silver Brazil-nya sudah hilang. Bahkan sebagian orang tahunya, bahwa silver albino atau silver red atau silver alwana itu dari Indonesia. Itu bukan. Itu ikan info. Dulu disebutnya silver Brazil. Tahu, oh dari Brazil. Sekarang udah enggak disebut silver Brazil. Setuju, Bang Rio? Setuju. Dan sepertikan di sini, ini keren, bro. Ini ikan yang tampan. Ikan yang gagah. Apabila dia... Seksinya female. Ini ikan yang cantik. Ikan yang keren. Ini seksnya masih kecil loh. Bukan kecil-kecil lagi, Pak. Satu jengkel saya ini kurang lebih kan 20. Ini di bawah 20 ya. 18 ya? Nah, 18 mau ke 20 lah kurang lebih. Keren. Keren. Dan ini ada di tank. Saya lebih megang ini. Oh, tulik. 18. B, 18. Kenapa? Saya lebih megangnya ini. Kalau om tulik, ya lebih ini ya. Lebih suka yang ini. Karena bodinya istimewa apa, Pak? Kalau saya enggak. Saya lihat ini agak jarang. Agak jarang. Kenapa? Coba saya keluarin dia ini. Wah, iya bener. Lihat tuh. Warnanya, ekornya itu gimana ya om tulik. Coba lihat. Ada enggak yang putih-putihnya itu? Tuh, merah sampai ujung. Ini, ini, ini. Gini, gini, gini. Nah, ini kita belajar-belajar karakter. Karakter warna ya. Potensi ya. Gini. Ini kita lihat sekali lagi. Di bodi ini istimewa. Di bodi gue lebih demen ini. Ternyata, bener. Bos Edik bilang. Di warna, ona unggul. Ini kita lihat. Agak warnanya. Merahnya hanya ada di ujung ekor. Di ujungnya ya. Di mulut merah oke. Ujung dayuk oke. Merah. Jangan ngeblok lah ya. Bukan masalah ngeblok. Di ujung ininya. Dasinya merah oke. Ini yuk. Bukan masalah ngeblok yuk. Ini yang tadi ikan pertama. Kan hanya di ujung merah. Terus putih. Lebih ke metalik. Kalau ini enggak. Merah. Ini semerah-merahnya. Jadi bahkan merahnya ekor. Itu masuk ke badan. Aduh bahaya. Dan dia ini. Basenya warna hijau pekat. Green base. Green base. Ijo pekat tuh. Kayak metaliknya aja ada hijau-hijau nya. Iya. Biasanya biru-biru atau putih-putih. Itu dalam baju hijau yang keluar. Kok ngeri ini? Kalau ini. Ini saya ingat. Stiker saya dulu. Stiker yang cabut dari yang abang-abang itu ya. Ada yang arwana. Itu kayak F2 yang masih hijau. Terus ekornya merah banget itu. Ini miri ya? Iya. Ini kayak yang masih apa ya. Yang original yang dulunya gitu. Iya aslinya. Lu kebayang bro. Ini di ujung mata. Ini kan kecil bro. Baru 22. Mungkin ada. Ada enggak 22 bos? Ini enggak. Belum ya? 20 ada ya? Belum. Duh. Ini. 22 satu jengkel saja ya? Iya. Ini di ujung mata. Warna-warna tembaga tua keluar udah. Iya. Jadi bukan istilah ngebedak lagi kalau ini. Ini mah bener. Soalnya. Ini ngeri. Ini nih nih nih. Di ujung mulut bahkan. Iya kan? Itu udah tembaga begitu. Bukannya ores lagi. Bukan seperti tembaga. Dan ini mengerikan. Mungkin cara harga ini akan beda. Beda. Di deskripsi nanti akan kita cantumkan kode-kodenya. Oh ada satu lagi. Satu lagi. Sorry masih mager. Magar coba saya keluarin juga ini. Malu-malu dia. Malu-malu. Ayo-yo. Wih. Wah. Sama tuh. Wah bahaya. Ekornya juga yang dibilang pulang-pulang kasar ini. Aduh bahaya. Kembali lagi dia posisinya. Mager. Ada juga. Ini masih ada. Tapi yang ini yang ekor panjang. Oh ini ternyata ada lagi. Nah. Mungkin. Ini lebih fair. Lebih fair karakter warnanya. Walaupun tetap gak imbang ya. Ada di antara tank ini dengan tank ini. Tapi gini. Secara warna ini agak sedikit perbedaan. Tapi nanti ini akan mendekati. Tetapi secara bodi ini kembali. Sorry ini agak-agak bangun tidur. Ini kembali. Ketika kita bicara semi-shot bodi ini oke. Oke ini masih kategori. Tapi gue gak ke semi-shot bodi bro. Sorry bro. Gue lebih kepada ikan yang nyendoknya isimewa. Iya. Nyendoknya isimewa. Aduh. Pokoknya di dantai 2 ini ada 5 ekor yang kira-kira 20 cm. Agak jarang-jarang mas kayaknya. Ini keren. Agak jarang-jarang. Ini keren. Ini keren. Pokoknya 5 ini saya. Jadi makanya ya. Dipantengin yang belum notifikasi. Loncengnya itu dipantengin. Dipencet. Jadi bro Nsys akan mendapatkan informasi yang pertama. Bro Nsys akan bisa melihat video yang pertama ketika kami mengupload video yang baru di channel Youtubenya Eric Redformosus. Yang belum subscribe-subscribe. Yang belum nyimpen nomor Whatsappnya. Disimpen nomor Whatsappnya. Dan perhatikan di deskripsi. Karena di deskripsi itulah akan kita tampilkan sedikit kodat-kodat tentang harga. Kita juga gak mau terlalu vulgar. Dan terima kasih sudah betul-betul like, comment, dan subscribe. Dan rasanya baru bisa kami berikan t-shirt. Ada 10 buat t-shirt. Nanti akan kami berikan secara gratis. Opos kita yang tanggung ketika bro Nsys memberikan komentar yang positif. Yang sifatnya satu, memberikan semangat kepada kami. Kedua, bisa memberikan semangat kepada teman-teman yang mungkin arwana suprat ini masih menjadi cita-cita. Silahkan bebas berkomen apa saja. Dan mohon maaf yang selama ini mungkin ada beberapa netizen yang gak suka dengan kami. Kami siap dikritik. Tapi komennya mohon maaf sekali lagi. Antara mengkritik dengan menghina itu beda. Yang menurut kami itu menghina akan kami blokir sekalian. Mohon maaf sekali lagi. Dan terima kasih kembali. Berikan kami support, komentar untuk teman-teman penonton. Dan untuk kami juga. Karena mohon maaf juga akan kami undi. Akan kami lihat nanti seperti apa, sebagus apa. Gak diundi di komen kita lagi. Di komen iya, gak diundi. Jadi yang komennya itu akan kita pilih secara random. Komen yang terbaik. Pak, pak, pak. Kalau saya ikut komen, bisa akan dapat ada ukurannya gak, pak? Gak ada. Lu jangan ikut dulu. Nanti untuk 3.0 channel, ya kan. Youtuber besar yang tidak terkenal. Insya Allah, ke depannya akan terkenal. Akan kita berikan yang size khusus. Sivirat Formosus Aquatic. Spesialis Arwana Spread, Promotif Arig. Yang sekarang juga ada silver albino. Malu. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.